Kisah Allah menguji iman Abraham tercatat dalam kejadian pasal 22 ayat 1 hingga 19. Allah memanggil Abraham dan memintanya untuk mengorbankan anaknya Isyak sebagai korban bakaran di gunung yang akan ditunjukkan oleh Allah. Isyak adalah anak yang sangat dinantikan dan diberikan oleh Allah sebagai pengkenapan janjinya bahwa Abraham akan menjadi bapak. Bagi banyak bangsa, Abraham meskipun sangat mengasihi Isyak memilih untuk taat pada perintah Allah tanpa ragu. Ia membawa Isyak ke gunung Moria bersama dua orang pelayan dan perlengkapan untuk korban bakaran di tengah perjalanan. Isyak bertanya kepada ayahnya di mana domba untuk korban bakaran dan Abraham menjawab bahwa Allah akan menyediakan setibanya di tempat yang ditunjuk. Abraham membangun mezbah, mengikat Isyak dan meletakkannya di atas kayu bakaran. Ketika Abraham mengangkat pisau untuk menyembelih anaknya, malaikat Tuhan memanggilnya dari langit, meminta agar ia tidak melukai Isyak. Allah melihat ketaatan dan iman Abraham dan menyatakan bahwa ia telah lulus ujian iman tersebut. Kemudian Allah menyediakan sekor domba jantan yang tersangkut disemak-semak untuk dijadikan korban pengganti. Karena ketaatan dan iman Abraham, Allah memperbarui janjinya untuk memberkati Abraham dan keturunannya, menjadikan bintang di langit dan pasir di tepi laut.